Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah dalam masa pandemi sekarang ini memberlakukan adaptasi kebiasaan baru untuk mengantisipasi merebaknya wabah COVID-19 Artinya, melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa tetapi dengan hal-hal baru agar bisa mencapai hasil yang diinginkan Demikian juga, kalian yang baru saja diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi dibanding sebelumnya dan juga kalian yang baru saja naik kelas setingkat lebih atas dibanding sebelumnya tentunya akan menghadapi hal-hal baru yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi Untuk itu, diperlukan adaptasi kebiasaan baru untuk kalian sebagai peserta didik baru Lalu, apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, niat dan tujuan Supaya kalian mampu mencapai keberhasilan selama menempuh pendidikan di sekolah Luruskan niat Anda sekolah untuk apa? Tentu untuk menuntut atau mencari ilmu Dan untuk apa ilmu itu? Pastinya untuk bekal hidup di masa depan Niat dan tujuan ini harus dimantapkan Yang kedua, memiliki tekad yang kuat Keinginan yang mantap dan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan Harus diingat Bahwa persaingan pada zaman anda ke depan akan semakin ketat Persaingan agar diterima di perguruan tinggi favorit Persaingan pekerjaan Dan persaingan untuk posisi-posisi lain yang membutuhkan manusia-manusia berkualitas Dan yang ketiga, melakukan adaptasi atau penyesuaian Adaptasi yang pertama adalah adaptasi lingkungan Lingkungan sekolah baru atau lingkungan kelas baru berbeda dengan yang dulu Tempat anda yang dulu mungkin sepi, keresang, tidak banyak fasilitas Maka kenali lingkungan yang sekarang dengan sebaik-baiknya Anda harus cepat tahu letak tempat-tempat tertentu Supaya bisa lebih cepat ketika harus berhubungan dengan tempat itu Sebab anda akan menimba ilmu di sana untuk sekian lama Yang kedua, adaptasi pelajaran Dibanding sebelumnya mungkin ada beberapa pelajaran tambahan Yang harus segera dipersiapkan segala sesuatunya Terutama mempersiapkan mental untuk menerima dan mempelajarinya Yang ketiga yaitu adaptasi dengan teman baru Teman baru mungkin lebih banyak anda jumpai Segeralah untuk mengakrabkan diri Berbagai sifat dan karakter teman-teman baru itu Perlahan harus anda kenali Sehingga anda bisa bersikap yang terbaik dengan mereka Yang keempat yaitu adaptasi dengan kegiatan baru Kegiatan-kegiatan yang ditawarkan atau yang ada Bisa jadi lebih beraneka ragam Pilih yang sesuai dengan keinginan dan bakat anda Jangan sekedar ikut-ikutan teman Supaya apa? Supaya anda lebih enjoy dalam mengikutinya Yang kelima yaitu adaptasi dengan suasana baru Mungkin ada suasana yang berbeda dengan dulu Misal suasana dulu sepi sekarang ramah Teman-teman sekarang banyak yang aktif dan kreatif Maka anda harus segera mempersiapkan mental dengan suasana-suasana tersebut Yang pada dasarnya semua hal yang kalian hadapi serba baru tadi Harus siap anda sikapi secara jasmani maupun rohani Tentu saja banyak kebiasaan-kebiasaan lama Yang juga tetap harus dilakukan dan ditingkatkan Seperti membuat jadwal kegiatan harian dan mingguan Melakukan kegiatan positif lainnya Seperti berdoa, ibadah, belajar, diskusi, dan lain-lain Dan penting juga yaitu menghindari pergaulan yang tidak menunjang pendidikan Maka dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru Anda akan lebih siap dan bersemangat dalam menyongsong masa depan Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh